Kita pada malam hari ini akan membahas tentang mengenal virus berbahaya untuk Bumil. Nah, sebenarnya virus-virus apa aja sih dok yang Bumil itu wajib ketahuin? Ya, begini nih dok, jadi kan banyak banget nih pasti yang nge-DM saya juga banyak yang nanya tentang virus itu apa aja sih gitu ya. Nah, jadi kita ngomongin, sebelum ngomongin virus, kita ngomongin infeksi dulu nih dok, Can. Jadi infeksi itu Bun, ada infeksi bakteri, ada infeksi virus. Nah, infeksi virus itu apa aja? Ada yang namanya TORCH, ada Toxoplasma, ada Rubella, Sitomegalovirus, sama Herb. Jadi ini Bunda ingat-ingat singkatannya adalah TORCH. Itu infeksi yang paling sering menyebabkan kongenital atau kelainan pada janin, gitu. Nah, jadi ini perlu diwaspadai. Kalau misalkan Bundanya senang pelihara kucing, pelihara kelinci, gitu ya. Atau pernah ada penyakit kulit lah yang disebabkan kena TORCHO, misalkan. Sebaiknya diperiksa sebelum hamil. Jangan padasan sudah hamil. Jadi namanya prenatal, artinya sebelum terjadi kehamilan, gitu dok, Can. Jadi pertama dicek dulu TORCH-nya. Dan itu memang paket ya, dia ada paket gitu. Itu saya lupa lagi harganya berapa. Yang jelas itu paket TORCH namanya, dok. Nah, paket TORCH ini untuk melihat antibody yang lalu sama yang baru. Nah, itu namanya ada IgM, ada IgG. Kalau misalnya IgG, berarti dia pernah terinfeksi, tapi udah lalu, udah lama. Tapi kalau IgM, artinya yang baru terjadi atau akut. Nah, artinya harus segera diobati. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dok gimana nih? Aku udah keburu hamil. Aku belum sempat periksa TORCH boro-boro gitu ya dok ya. Boro-boro periksa TORCH, ya kan. Kalau tahu udah hamil. Hamilnya juga nggak sengaja gitu kan. Nggak apa-apa. Yang penting, kalau misalnya riwayat sebelumnya nggak ada. Kayak pelihara kucing, atau misalkan makanan-makanan yang istilahnya seneng yang setengah mateng ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi biasanya, kalau misalkan pengen tahu kadar TORCH-nya dalam tubuh seperti apa, boleh juga sih diperiksa nggak apa-apa. Karena dia akan bahaya jika terjadi infeksi TORCH pada trimester 1. Artinya, trimester 1 ini kan lagi pembentukan. Trimester 1 sama trimester 2 lagi pembentukan namanya organogenesis. Pembentukan organ tubuh seperti itu. Jadi itu akan jauh lebih parah. Karena perusahaan pembentukan dia terjadi kegagalan. Seperti bibir sumbing, ada defek di jantung, misalkan atau ada kerusakan di jantung, misalkan ya. Nah, itu bahayanya. Kemudian, mungkin kalau bunda sudah sering dengar yang namanya ada cairan di kepala atau hidrosefalus yang jaringnya gede kepalanya. Nah, itu sudah biasa ya. Tapi yang tidak terdeteksi itu seperti misalnya katarak kongenital. Artinya, ada katarak pada saat lahir, kok baby-nya kok nggak bisa lihat jarak jauh gitu. Ternyata dia ada katarak. Atau ternyata tuli. Sedangkan katarak sama tuli itu tidak bisa dideteksi dari pemirsaan WSG. Dok Chan, gitu ya Bun. Jadi, sebaiknya bunda-bunda kalau misalnya punya ada riwayat pelihara kucing, ya kan? Atau misalnya pelihara klingki. Boleh-boleh aja sih, nggak masalah sih sebenarnya. Oke, baik Dok. Tadi kan udah sampai ini ya Dok ya, Toksoplasma ya Dok ya. Torch, yang pertama Toksoplasma. Nah, tadi kita tuh bahas tentang perkucing-kucingan, Dok. Itu tadi udah ada yang nanya sebenarnya. Nah, apakah wajib, Dok, cek Torch di awal kehamilan? Ataukah cek Torch itu sebelumnya, pas lagi program hamil? Sebelum, sebelum lagi program. Apalagi kalau yang punya, misalkan sebelumnya ada resiko. Eh, nggak sebelumnya punya riwayat, baby-nya ada kelainan, misalkan. Itu wajib, ya kan? Misalnya ada kelainan jantung, ada kelainan kongenital yang lain, misalkan kayak katarak, tuli, atau hidrosefalus. Sebaiknya kalau yang punya riwayat, baik sebelumnya ada masalah, sebaiknya ya wajib, gitu. Untuk dapkan Torch. Tapi kalau misalnya, sebenarnya apa perlu, wajib? Apakah semua yang program hamil wajib? Ya, nggak juga sih, gitu. Yang penting sih, makanannya dijaga, minum vitamin. Seperti biasa sih, dok, gitu. Yang penting, kalau punya faktor resiko, ya kan? Faktor resiko ke arah Torch, ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Berarti kayak misalkan nih, dok, udah dari zaman perawan dulu tuh udah melihara kucing, gitu. Nah, udah lama melihara kucing, terus dia tahu hamil. Nah, itu gimana tuh, dok? Perlu check, terus nggak? Nggak apa-apa, periksa aja, gitu. Nggak masalah sih. Jadi, untuk mencegahkan, gitu. Kita lebih baik-lebaik, gitu. Daripada kalau udah kejadian kan, kasihan nanti baby-nya. Iya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan nih, dok, yang masuk dari Bunda Fitriani. Apa benar, dok, kalau belum hamil, nggak boleh melihara kucing? Sebenarnya gimana sih, dok, ini kucing-kucing ini, dok? Nggak, sebenarnya boleh aja sih, nggak salah. Sebenarnya boleh aja. Mau punya kucing berpambelas juga nggak masalah, gitu ya. Sebenarnya kucing ini tidak menyebabkan kemandulan. Tidak sama sekali. Jadi, jangan memfitnah kucing. Ya, Bun, ya. Jangan memfitnah kucing jadi mandul, susah punya anak, gitu kan. Misalnya kalau orang tua dulu kan gitu. Eh, kamu jangan pelihara kucing, kelingki, nanti kamu susah punya anak. Nggak. Yang menentukan dia bisa punya anak adalah kedua indung telurnya, rahimnya, bagus apa nggak. Ya, jadi secara anatomis dan secara fisiologis dari si indung tur itu memang sehat. Itu yang mengatakan dia subur atau tidak. Jadi, bukan dari karena dia melihara kucing terus jadi susah punya anak, bukan ya. Cuman, resiko infeksi yang lebih tinggi sebenarnya. Infeksinya sebenarnya. Bukan karena gara-gara melihara kucing mandul, bukan. Tapi infeksinya yang bahaya, gitu. Apalagi kalau misalnya kucingnya kucing liar. Misalnya monaf, ya, bukan menjedutkan antara kucing yang rumahan sama kucing kampung, gitu ya. Artinya kalau kucing kampung kan dia bawa kotoran dari luar, ya kan. Misalkan kayak, jadi kayak siklus gitu. Misalkan dia, kucing ini main di luar. Kemudian ada kotoran, ada kotoran kucing, kotorannya dilalerin. Lalernya masuk ke rumah, nempel di sayuran. Sayurannya dimakan sama kita. Seperti itu. Apalagi sayurannya yang kurang matang. Kayak lalap, daging mentah. Seperti itu, dok. Jadi itu, jadi dia ada siklus. Jadi, bukan secara langsung kucing ini menyebabkan kemandulan, bukan. Atau bukan kucing ini yang secara langsung membuat infeksi, bukan. Tapi dari kotorannya. Seperti itu. Oke. Oke, baik dok. Berarti gejala toksoplasma ini diketahui setelah WSG, dok. Apakah ada gejala-gejala klinisnya atau gimana, dok? Biasanya itu ada penyakit kulit, dia. Jadi, kayak ada tiba-tiba, kayak di sininya nih, kayak ada beruntusan, gitu kan. Kayak ada, apa sih? Kayak ada bisul-bisul gitu loh, dok. Jadi, di sininya. Atau, apa, kena kayak, jadi di, apa, kayak bentuknya tuh kayak bintik-bintik gitu. Kayak kehitaman gitu di kulitnya. Misalnya dari kutu-kucing yang masuk ke kulit, gitu kan. Jadi, kalau ada gejala seperti itu, sebaiknya dicek, gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak ada, dok, saya baik-baik aja ya, boleh aja juga. Saya nggak perlu dicek juga nggak apa-apa. Cuma sebaiknya yang pelihara kucing, kelinci, apalagi yang seneng banget makan sate, yang seneng banget mentah-mentah, gitu ya. Sebaiknya diperiksakan. Cuma kan kadang-kadang gini ya, dok. Kita kan tidak bisa, apa ya, memantau apakah semua bunda-bunda itu bagaimana, gitu. Makannya gimana, terus kehidupan dengan para hewan peliharaannya bagaimana. Karena kita nggak bisa satu-satu kita liatin, gitu. Nggak, ya. Cuma, kalau misalnya dia punya gejala infeksi seperti itu, ya sebaiknya sebelum dia hamil, ya sebaiknya diperiksa. Meskipun memang kebanyakan udah hamil, ya. Kebanyakan bukan lagi program. Udah hamil, baru nanya, dok, saya tuh punya kucing, misalnya, atau punya anjing, misalkan kayak gitu, ya. Selama trimester 1, trimester 2, nggak ada kelayanan sih, ya nggak apa-apa sih, nggak masalah, gitu. Tapi kalaupun misalnya mau periksa, ya boleh aja. Jadi intinya nggak wajib harus periksa. Terus itu nggak, gitu. Karena kan itu lumayan mahal ya, doknya. Satu paketnya itu, gitu. Harganya juga lumayan. Jadi, untuk para mams yang ngerasa, aduh, saya punya, eh, apa, punya faktor resiko, atau punya riwayat anak yang sebelumnya ada kelainan, ya sebaiknya diperiksa. Seperti itu. Oke, baik, dok. Nah, ketika udah hamil, ternyata terus yang positif. Nah, bagaimana dok pengobatannya, dok? Jadi, kalau misalkan nanti kan dilihat nih, dilihat dari kadar IGG-nya. Misalnya IGG-nya tinggi, nanti dilihat dari afiditasnya. Jadi, biasanya kalau IGG itu kan infeksi yang lama, ya. Infeksi yang lama, yang udah lama banget, terus gak bergejala, cuman dia ada dalam tubuhnya. Itu gak masalah. Itu gak perlu diobatin, ya kan. Cuman yang jadi masalah itu, kalau ternyata IGG-nya positif. Berarti akut yang baru terjadi nih, dalam tubuh dia. Itu sebaiknya sih diobati dengan obat antivirus. Gitu. Oke. Baik, dok. Ini, dok, pertanyaan dari Bunda Riana, dok. Menghindari infeksi toksoplasma itu gimana, dok? Sedangkan di rumah sudah memelihara kucing. Atau mungkin bagaimana, dok? Ya, sebenarnya sih, kalau untuk menghindari, bisa banget sih, Bunda. Caranya adalah membersihkan kotoran-kotoran kucing, ya kan. Jangan sampai dia di mana aja. Karena kan namanya kotoran kucing itu kan pasti ada laler, ya. Yang tadi saya bilang, siklusnya tuh dia berputar, gitu kan. Jadi kotorannya dihinggapi laler, laler masuk ke makanan yang kurang mateng, kayak dia senang ke daging mentah, ke sayuran. Jadi sebaiknya dihindari bau-bau kucing atau bau-bau kotorannya, gitu. Jadi kalau bisa ada tempat yang khusus buat kucing, gitu. Gak masalah juga sih, gitu. Oke, baik ya. Itu ya, Bunda, yang perlu digarisbawain. Tadi udah sangat jelas sekali, dokter Anissa menjelaskan. Dok, ini ada pertanyaan juga nih dari Bunda Anasiska. Dok, usia kandungan 5 bulan. Apa perlu tes torch? Karena di rumah ada kucing liar. Sementara hasil USG-nya tuh oke-oke aja. Gimana, dok? Sebenernya kalau udah 5 bulan ya, berarti kan 5 bulan itu bisa aja kan 20 minggu. Atau misalnya dia udah 20, 21, 22, atau 23 minggu. Artinya dia sudah melewati pembentukan ya. Udah melewati organogenesis. Sebenernya sih aman-aman aja. Karena yang bahaya itu ketika sedang pembentukan. Sedang pembentukan trimester 2 awal. Trimester 2 awal. Sedang pembentukan, masuk virus. Nah, itu biasanya yang menyebabkan jadi pembentukan organnya jadi terganggu. Gitu, dok. Itu sih yang bahaya. Tapi kalau sudah lewat 5 bulan, saya rasa sih sudah aman. Kayak udah hamilnya udah di atas 20 minggu. Itu jauh lebih aman. Tapi apakah mungkin, nggak terjadi mungkin aja. Cuma nggak seberat kalau terjadinya pada saat organogenesis atau pembentukan organ. Oke, baik dok. Nah, ini dok dari Bunda Puspita. Dok, kalau udah minum antivirus, apakah akan sembuh? Ya, nanti dicek lagi itunya. Dicek lagi IGM-nya. IGM-nya apakah dia sudah, nanti kan dia ada batasan, batasan titernya itu berapa gitu kan. Saya nggak hafal ya doknya, cuma dia ada batasan titernya yang menandakan bahwa, oh ini aman, ini enggak, ini aman, ini enggak. Jadi nanti titernya itu berapa gitu. Nanti kalau misalnya udah diobatin, misalnya titernya akan menurun sendiri. Jadi lebih kepada IGG-nya. Berarti penyakit yang lampau, yang sudah berlalu. Baik. Nah dok, untuk toksoplasma udah minah rubella. Rubella itu yang bagaimana dok? Apa gejalannya? Apa penyebabnya? Jadi ya itu, kalau toksok kan jelas ya. Bunda-bunda pasti udah paham banget yang namanya toksok itu kepalanya gede, ada cairan ya kan. Tapi kalau rubella itu, biasanya dia dampaknya pada saat sudah lahir, itu dampaknya ketulian. Jadi tuli. Jadi dia enggak bisa dengar. Biasanya dia, si baby-nya itu speech delay. Dia belum juga ngomong. Terus ternyata pada saat diperiksa telinganya ternyata dia enggak dengar. Jadi dia gimana dia mau ngomong, dengar aja dia enggak gitu. Itu sih ketahuannya. Itu virus rubella menyebabkan seperti itu. Karena kan kalau tuli sama buta kan enggak bisa dideteksi dok dari USG. Kan USG itu hanya hitam dan putih. Sedangkan kalau cairan di kepala kan jelas banget kan. Ukurannya kan gede. Itu lebih jelas. Tapi kalau yang lain kan enggak kelihatan. Makanya sebaiknya kalau bunda-bunda yang anak sebelumnya memiliki hijau, ada tuli, atau ada katara, sebaiknya anak kedua harus lebih aware. harus lebih apa, lebih medikacik, tapi lebih lengkap daripada sebelumnya. Karena udah ada kejadian. Untuk para bunda yang baru pertama kali, maksudnya baru pertama kali hamil, apakah perlu? Kalau misalnya bunda mau ya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi bukan suatu kewajiban. Oh, yang promil harus test torch. Saya takut nih. Jangan. Gitu ya. Tetep lah-lah, walau kuatai labillah. Mudah-mudahan sih enggak ada apa-apa gitu. Cuma kalau yang beresiko, kayak dia breeder gitu ya. Kayak kucingnya banyak, dia jual beli kucing, ya kan kucing di mana-mana gitu ya. Ya itu sebaiknya sih enggak ada salahnya kalau untuk periksa. Oke, baik. Jadi itu bahayanya langsung kejanin ya dok ya untuk yang rubella. Iya. Bisa menyebabkan tuli dan itu enggak bisa dideteksi melalui USG ya dok. Enggak bisa. Jadi taunya kena rubella ya udah nanti ya dok ya. Waktu udah brojol anaknya baru tahu nih. Oh, ternyata. Baru tahu. Oke, baik. Nah, cara mencegahnya itu tadi ya dok ya? Cara mencegahnya saya selalu berulang ulang. Mungkin dok Cang juga udah tahu ya. Pertama, makanannya harus yang matang sempurna. Kalau misalnya bunda suka sabu-sabu grill, sabu-sabunya aja grillnya jangan. Kalau suka sate, sebaiknya jangan dulu. Sebaiknya gitu. Karena dari masakan yang kurang matang, ini juga sumber dari segala sumber infeksi, terutama infeksi virus, storage gitu. Jadi sebaiknya untuk para bunda yang sedang hamil, sebaiknya hindari makanan setengah matang. gitu. Jadi yang mendingan yang matang sempurna, yang well done. Iya, betul dok. Jadi sushi-sushi sashimi ditahan dulu lah bunda. Makan dulu ya. Itu loh. Yang enak itu loh dok. Hanya cuma 9 bulan. Iya, oke. Baik dok. Terus selanjutnya nih dok, herpes simplek ya dok ya tadi dok. Nah, herpes simplek itu apa dok penyebabnya? Apakah ada gejala klinis pada ibu hamil? Atau bisa dideteksi melalui USG? Iya. Kalau herpes simplek juga sama. Lagi-lagi dia tidak bisa dideteksi. Ya kan? Jadi sebenarnya virus-virus yang tadi saya sebutkan itu bisa menyebabkan kebutaan sama ketulian. Biasanya pada pada gejala klinis atau gejala secara metetanjang ya. Itu gejalanya yang kita bisa lihat adalah misalnya dia ada nyeri hebat di bagian pipi tapi setengah. tapi nyeri ini banget. Jadi kayak penyakit kulit tapi kalau dipegang itu kayak beruntusan. Nah, itu kemungkinan bisa herpes. Atau ada herpes di maluan. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada ke arah-arah herpes jangan dulu hamil. Kalau misalnya dok saya baru berobat herpes dok. Kemarin saya herpesnya di muka. Saya sudah diobati sama antivirus. Nah, sebaiknya sembuhkan dulu sampai total sembuhnya baru hamil. Seperti itu. Itu seperti kalau itu gejala yang bisa dilihat dengan panjang ya. Dokkan. Tapi kalau untuk secara USG lagi-lagi untuk herpes tidak bisa dideteksi dari USG. Tau-tau lahir kok bayinya kok kayaknya nggak bisa lihat. Kayak kalau lihatnya kok nggak bisa lihat dari secara kejauhan kok dia kayak nggak ngeliat. Kayak liatnya cuma pendek aja. Kan kalau Katara kan dia kayak agak serabut-serabut gitu kan. Jadi nernyata nggak jelas kan. Atau misalnya dia di gejik keceng-keceng-keceng terus kok nggak ngeliat nih bayinya. Ternyata pada saat dicek pendengarannya ternyata dia nggak bisa dengar. Jadi itu sih yang paling fatal ya. Yang paling menyebabkan resiko pada fungsional organ si bayi sih sebenarnya yang paling sering terjadi. Karena virus itu seperti itu sih dok. Oke. Berarti lebih bahayanya kejaninnya ya dok ya? Langsung berpengaruh kejaninnya. Iya. Lebih bahayanya kejaninnya. Untuk pencegahannya juga sama dok seperti tadi ataukah berbeda dok? Jadi kan kalau misalnya udah terjadi kan udah nggak bisa apa ya udah nggak bisa apa lain ya kalau udah terjadi kalau misalnya udah ketahuan di trimester 2 ternyata dia ada masalah bibir sumbing atau dia ada gangguan di jantung ya itu udah terjadi kan. Jadi udah nggak bisa diapapain lagi ya paling apa dipertahankan sampai hamil cukup bulan gitu. Jadi tidak merubah merubah laksana begitu ada kelainan terus harus segera diakhiri kehamilannya. Enggak. Cuman ya next berikutnya untuk kehamilan berikutnya ya dia lebih lebih puas pada gitu dok. Jadi dia harus periksa infeksi tors yang tadi gitu. seperti itu. Jadi kalau untuk pencegahan kan ada pencegahan primer ya pencegahan primer itu artinya sebelum hamil. Kalau sekunder berarti kan WSG. Kalau tersier artinya udah terjadi udah terjadi kelainan. Kalau udah terjadi kelainan ya udah nggak bisa diapapain gitu dok. Tinggal mungkin orang tuanya menyiapkan mental dan rumah sakit yang ada dokter anaknya yang maksudnya bisa menangani dengan kelengkapan yang cukup gitu. Oke baik. Tapi lebih penting mental ya dok ya kalau misalkan orang tua apalagi hamil pertama kalau begitu tahu anaknya ada kelainan kan. Karena kan lagi-lagi kan sebagai dokter objin ya kan kita juga punya keterbatasan artinya kita tidak bisa mendeteksi bahwa wah ini anaknya bakal begini kita kan nggak tahu apa yang dikonsumsi sama bundanya apa yang selama ini habitnya ya apa yang gaya hidupnya seperti apa terus tahu-tahu dia datang udah hamil gede aja ya kan nah terus udah gitu saat itu nggak ada masalah eh begitu lahir ternyata ada masalah misalkan ya kita kan nggak tahu ya karena kan yang namanya USG itu hanya hitam dan putih gitu saya selalu bilang saat ini saya selalu bilang saat ini saat ini bun kondisi janinnya baik tidak ada masalah tidak ada kelainan organ artinya kepalanya nggak ada cairan jantungnya bagus semuanya lengkap ya saat ini nah tapi kalau pada saat lahir ternyata ada gangguan fungsional ya artinya fungsional itu kan fungsi pendengaran ya kan atau ternyata matanya itu kan saya nggak bisa tahu gitu dok maksudnya itu kan di luar daripada pemeriksaan saya karena kan USG sekali lagi nggak bisa mendeteksi itu gitu oke baik nah dok ngomong-ngomong masalah USG ya dok ya nah kan adanya dok ya USG fetomaternal ya dok itu apa sih dok bedanya dengan USG biasa sama fetomaternal ya jadi kan USG fetomaternal itu adalah dokter konsultan objin yang dia mendalami tentang kelainan pada janin jadi kelainan pada janin kemudian apa bunda-bunda yang beresiko tinggi pada saat kehamilan biasanya ditangani sama dokter fetomaternal atau konsultan fetomaternal biasanya kapan sih dokter objin merujuk objin umum ya merujuk pada dokter fetomaternal jika kita duga kemungkinan ada suatu kelainan misalnya ada suatu kelainan jantung ada suatu kelainan ginjalnya nggak ada satu misalkan atau ginjalnya nggak ada dua ya kan ginjalnya nggak ada gitu kan terus misalkan ada bibir sumbing itu biasanya kita duga kemungkinan suatu kelainan nanti kita konfirmasi ke dokter fetomaternal jadi kita yang merujuk gitu tapi kalau misalnya bundanya mau tanpa rujukan dari saya nggak apa-apa juga boleh juga misalnya selama hamil 9 bulan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sekali aja untuk perisaan ke fetomaternal ya boleh juga nggak ada salahnya cuman kalau apakah wajib ya nggak wajib karena kan dokter objin umum juga udah bisa menilai misalnya ini ada kelainan nih kita konfirmasi bener nggak gitu pemerisaan kita misalnya kita rujuk gitu ke fetomaternal oke berarti biasanya dari dokter objin umumnya ya iya uca curiga gitu baru merujuk tapi kalau misalkan aman-aman aja insyaallah ya dok aman gitu ya insyaallah mudah-mudahan selamat menikmati selamat menikmati